Hai semuanya, baik lagi ini di Kala Senja. Kali ini, Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk, langsung saja kita lihat videonya. Freelite Dragon adalah kadal yang memiliki jubai di antara kepala dan lehernya. Jubai yang dimilikinya akan mengembang ketika hewan ini menakut-nakuti predator yang akan memangsanya, disertai mulutnya yang terbuka lebar dengan warna merah muda cerah. Reptil yang memiliki nama latin Chlamydosaurus kingi ini disebut dengan nama saw payung, mengacu pada keadaan fisik hewan ini. Hewan ini masih memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan bunglan. Jubai yang dimiliki reptil ini berwarna auranya cerah, dipadukan dengan corak berwarna kuning atau kemerahan. Suah payung dewasa dapat tumbuh hingga 1 meter dan ketika ia berjalan seringkali menggunakan keempat kakinya. Akan tetapi, ketika menakut-nakuti musuhnya, dia akan mulai berlari dengan menggunakan dua kakinya dan akan mempercepat langkahnya dengan menggunakan kaki belakang. Pada saat saw payung merasa terancam, ia akan melarikan diri ke pohon dan akan memanjat hingga ke atas untuk berkemuflase dengan tetap bersembunyi sampai situasi aman. Suah payung secara di alam liar dapat ditemukan di wilayah Papua Nogini, bagian selatan, kembali wilayah Australia, bagian barat, dan juga Australia, bagian utara. Ia terutama sering dimendiami wilayah Padang Savana. Tetapi, kadang ditemukan juga di hutan terapis bersuhu panas di mana di sana terdapat semak belukar. Reptil ini menyukai habitat yang bersuhu 29-32 derajat celcius pada siang hari, dan pada malam hari 22-24 derajat celcius pada siang hari, ia memiliki kebiasaan untuk berjemur agar suhu badannya tetap hangat. Kelempapan udara yang disukainya sekitar 55-65%. Jika kelempapan udara di habitatnya melebihi 75%, suah payung akan konsultan untuk bernafas. Reptil ini biasanya memburu beberapa hewan antropoda kecil, termasuk larva serangga, tonggeret, semut, rayap, laba-laba, juga beberapa hewan vertebrata yang berukuran kecil. Terkadang, ia juga memakan buah, kacang-kacangan, dan dadaunan. Kebanyakan kadal termasuk suah payung aktif selama musim kemarau. Suah payung berkembang biak pada saat musim penghujan dari September sampai Oktober dengan cara bertelur. Untuk mendapatkan pasangan, jantan dewasa akan saling menunjukkan jubahnya. Setelah itu, mereka akan saling berkelahi untuk menunjukkan siapa yang paling berani. Setelah ada pemenang, barulah penjantan juara itu akan berkembang biak dengan si betina. Dalam satu kali bertelur, induk betina dapat menghasilkan sekitar 8 sampai 23 putih. Telur reptil ini memiliki tekstur yang sangat lembut, sehingga seperti tanpa cangkang. Walaupun jumlah telur yang dihasilkan cukup banyak, akan tetapi sangat sedikit yang bisa berkembang menjadi reptil dewasa. Hal itu dikarenakan banyak predator yang mengincar mereka, khususnya ketika baru lahir. Sedikitnya anakan reptil yang bisa berkembang menjadi dewasa membuat populasi soa payung terus berkurang dari tahun ke tahunnya. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga pengatuan kita bertambah dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.